Halo teman-teman semua, saat ini kita sedang berada di Sepaku, Penajam Pasir Utara dan ini adalah lingkup dari IKN Nusantara, ibu kota baru Indonesia yang ada di Kalimantan Timur teman-teman dan kami sedang menunjukkan bagi teman-teman semua bahwa seperti inilah situasi malam hari di ruas jalan Sepaku menuju IKN Nusantara ya teman-teman, sekarang sedang dalam proses pembangunan IKIPP namun kita melihat pada pukul 19.30 sekarang ini bahwa di tengah-tengah jalan juga belum begitu ramai teman-teman ya kita bisa menyaksikan bersama bagaimana situasi terkini kalau malam hari di IKN Nusantara yang ada di sekitaran kita teman-teman adalah hutan-hutan yang masih belum digarap sebagian memang ada sawit dan karet yang kita lihat disini kalau siang hari tapi sebagian besar masih ada hutan yang liar teman-teman, hutan yang belum digarap dan apa yang sebelah kiri kita ini banyak lembah dan jurang teman-teman ya di semang jalan-jalan kita hanya bertemu dengan beberapa pengendara, mobil dan juga motor yang mungkin datang juga dari Balikpapan dan juga sebagian mau pergi ke kota Balikpapan pulang dari IKN Nusantara teman-teman ya siapa tahu teman-teman penasaran seperti apa sih sebetulnya Ibu kota Nusantara itu kalau malam hari, nah inilah dia aslinya teman-teman ya kalau siang hari memang lumayan teman-teman, lumayan rame karena memang jalan-jalan ini digunakan oleh tim proyek dan beberapa perusahaan yang ada di sekitaran sini teman-teman karyawannya lewat-lewat dari sini teman-teman ya luar biasa teman-teman begitu cukup sepi teman-teman tapi ya ada-ada juga mobil yang lewat teman-teman tapi kita mendapat informasi dari berbagai masyarakat setempat bahwa ternyata pada jam 12 teman-teman sudah tidak ada lagi mobil yang lewat dari sini inilah situasi terakhir ini dari Ibu kota baru Nusantara dan sudah pasti teman-teman beberapa bulan mendatang setelah IKN ini sudah berdiri dengan utuh teman-teman pasti semakin ramai berdatangan dari pulau-pulau karena ini akan menjadi salah satu destinasi perantauan teman-teman kita akan melihat dari berbagai pulau-pulau yang ada di Indonesia pasti berdatangan teman-teman selamat menikmati